Calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution dalam kampanyenya berjanji akan menuntaskan pembangunan Islamic Center di kota Medan yang terbengkalai 15 tahun. Sementara calon wali kota nomor urut 1, Akiar Nasution berjanji akan meneruskan pembangunan infrastruktur. Calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Afif Nasution berkunjung ke lokasi pembangunan Islamic Center Medan pada hari kedua kampanye pilkada 2020. Bobi berjanji akan menuntaskan proyek yang sudah terbengkalai 15 tahun jika dirinya terpilih. Bobi juga berencana untuk menambah luas areal Islamic Center dari 22 hektare menjadi 100 hektare. Program yang lama itu kalau memang bagus harus kita teruskan dan ini program Islamic Center ini harus kita teruskan sudah hampir 15 tahun ya perencanaan Islamic Center ini mau dibangun tapi kurang lebih tadi saya dapat informasi 2017 dari Buya Nasir, 2017 barulah hari ini dibebaskan kurang lebih 22 hektare. Targetnya ini bagusnya ini untuk di kota Medan, masyarakat tadi juga menyampaikan kalau 22 hektare kurang, kalau bisa 100 hektare baru kita buat desainnya. Sementara calon wali kota Medan nomor urut 1, Akiar Nasution mengumpulkan teman-teman sekolahnya untuk menyerap aspirasi. Di hadapan puluhan alumni SMA Negeri Tiga Medan, Akiar berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di kota Medan yang telah dikerjakannya saat menjabat. Saya tidak menafikan keberadaan sekolah-sekolah yang lain hanya karena kebetulan saya lahir dari SMA Negeri Tiga Medan dan saya berharap dukungan dari seluruh masyarakat kota Medan untuk membangun kota Medan ini ke Medan yang lebih cantik lagi ke depannya. Pada pilkada Medan 2020, Akiar Nasution berpasangan dengan Salman Al-Farisi mendapat nomor urut 1. Sementara rivalnya Bobi Nasution berpasangan dengan Aulia Rahman mendapat nomor urut 2. Kedua pasangan mendapat kesempatan untuk berkampanye hingga tanggal 5 Desember 2020 mendatang. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan AINews melaporkan.